Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman pers dan media masa masih tetap menunggu informasi terbaru dari tim penanganan COVID-19 AC Dapat kami laporkan kondisi terakhir Senin tanggal 27 April 2020 kondisi pukul 15 waktu Indonesia Barat Dapat kami sampaikan yang pertama jumlah orang dalam pemantuan hingga saat ini sebanyak 1.832 orang ada penambahan 55 orang dibandingkan jumlah kemarin yang 1.777 orang dari 1.832 orang tersebut mereka yang masih dalam proses pemantuan sebanyak 316 orang dan yang sudah selesai menjalani masa pemantuan sebanyak 1.516 orang artinya walaupun orang dalam pemantuan meningkat namun yang selesai pemantuan jauh lebih banyak daripada yang masih dibantau kemudian teman-teman dapat kami laporkan juga bahwa jumlah pasien dalam pengawasan hingga hari ini sebanyak 83 orang ada penambahan 1 orang dibandingkan dengan jumlah kemarin yang 82 orang dari 83 orang tersebut sebanyak 13 orang dalam perawatan tim medis di rumah sakit perujukan COVID-19 baik di provinsi maupun di kabupaten kota sebanyak 69 orang sudah dinyatakan sehat dan pulang sedangkan 1 orang meninggal dunia ini kasus lama, kasus Maret 2020 kemudian kasus positif COVID-19 sebanyak 9 orang yang dirawat hari ini sebanyak 4 orang dan yang sudah sembuh sebagaimana kami laporkan sebelumnya 4 orang dan yang meninggal 1 orang kami ingin berdegas kembali bahwa perbedaan antara pasien dalam pengawasan dengan positif COVID-19 adalah pada hasil uji swab dengan PCR dan terkonfirmasi positif maka disebut positif COVID-19 demikian yang dapat saya laporkan pada hari ini saya akhiri di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh